Siambalang Komisi Pemberantasan Korupsi hingga saat ini terus mendalami penyidikan kasus korupsi Hambalang. Kali ini KPK kembali memeriksa mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional Joyo Winoto terkait pengurusan sertifikat lahan. Mantan Kepala BPN Joyo Winoto tiba di gedung KPK pagi tadi untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk kesangkaan di Malarangeng terkait penyidikan kasus korupsi pembangunan sport center di Hambalang. Memanggilan Joyo oleh KPK karena KPK masih membutuhkan keterangan mantan Kepala BPN ini seputar penerbitan surat keputusan pemberian hak pakai lahan di Hambalang. Selain memeriksa Joyo Winoto KPK juga kembali memanggil Sekretaris Utama BPN Managam Manurung. Mantan anak buah Joyo Winoto ini pun kembali membantah adanya pelanggaran dalam proses terbitnya sertifikat lahan di Hambalang.